Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa Ketemu lagi di pertemuan perkuliahan untuk praktikum pemograman web Pertemuan ke-11 ya, kalau saya tidak salah Oke, hari ini materi kita masih lanjutan dari kelas teori kita kemarin Di mana kita masih belajar untuk menggunakan model Pada code igniter, PHP framework code igniter Anda sudah paham bahwa model itu berarti kita menangani data Data bisa saja dia statik, bisa saja dia diambil dari file Bisa saja diambil dari database Nah, semuanya ditangani melalui model Kemudian model akan mensupply ke controller Lalu controller akan menampilkan melalui view Oke, nah kita lanjut materi kemarin Oh ya, minta maaf saya tidak, apalagi namanya Tidak sempat menyelesaikan model praktikum untuk Anda pakai pada hari ini Jadi, Anda perhatikan apa yang saya contohkan Ya, untuk Anda coba lagi nanti Ditambah dengan beberapa tugas yang akan saya sebutkan Ya, minta maaf karena model praktikumnya tidak sempat selesai Oke Saya buka ayat saya Ya, entire screen Nah, ini adalah pekerjaan kita yang kemarin Ya, yang saya demokan di kelas teori Dan dari email Anda yang masuk untuk SQL question yang ketiga Itu sudah menunjukkan bahwa Anda sudah bisa membuat room list seperti ini Oke, itu berarti Anda sudah paham bagaimana menggunakan model Tapi, model untuk code igniter Ya, sorry Model, Anda sudah paham menggunakan model Tapi, untuk query Ya, untuk query yang kita lakukan pada code igniter Itu pada prinsipnya bukan seperti ini Sebentar saya jelaskan Tugas Anda kemarin apa yang saya minta Ya Ini saya minta ditampilkan rate-nya Ya, rate Oke, Kalfina, rate total Ya, rate total yang dimaksud adalah Rate setelah penambahan harga Ya, setelah penambahan Apa ya Itu apa namanya ya Kalau kita lihat ya Nilai tambah sebenarnya Ya, ketika kita memilih kamar Ketika tamu memilih kamar dengan ocean view Ya Orang kalau ke hotel Biasanya minta view-nya yang enak gitu Nah, kalau hotel itu punya pilihan ocean view sama city view Biasanya banyak yang Milih ocean view Artinya demand-nya tinggi Ya kan Permintaannya tinggi Sehingga Ya, saya nggak tahu kenapa harus begitu Ya Harganya jadi naik Ya, hukum ekonomi katanya Tapi Entahlah ya Mungkin ada 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 teori-teori Tapi kita tidak paham Ketika demand tinggi Maka harganya naik Gitu ya Nah Ini adalah rate rata untuk semua kamar Ya, padahal 10.01 sama 10.02 itu Mungkin beda view-nya Sehingga Harganya ini Tidak sama Ya Oh, saya buka dulu Database-nya Saya buka dulu Database-nya Kemarin kita punya user baru ya Namanya Pweb Hotel ya Kalau nggak salah ya Pweb Hotel Password-nya juga Pweb Hotel Login Oh, salah Apa kemarin nama user-nya Kita bisa lihat di sini Ah, ya benar Sorry Pweb 201 Maaf Sorry, thank you Pweb 201 ya Pweb 201 Password-nya Pweb 201 Kalau Anda jadi admin web Ya, Anda jadi admin database Jangan pernah Mengetik password Di tempat umum Seperti ini ya Karena itu Berisiko pada kehidupan Anda Oh, salah Apa yang salah Saya intip Saya dia punya Setting database Jadi kalau kita lupa Kita buka di sini Ya Config Database Pweb 201 Tunggu Pweb 201 Mungkin password-nya tadi yang salah Pweb 201 Maka yang salah ya P besar web Ini nama user-nya nih Ini nama usernya Pweb 201 Ya Saya popas aja Kalau gitu Pecak ya Pweb 201 Password-nya Ini Oke Udah masih salah Apa yang salah Karena ininya benar Ya Ininya benar Artinya Ya sudah Saya masuk sebagai Ketuk saja Oh, salah Ini saya masuk ke server My local Maaf Kebiasaan Ini kerjaan saya Di DB admin Di komputer saya Di komputer saya Ada server Yang saya selalu pakai Untuk project Yang sedang saya kerjakan Itu namanya DB admin Padahal Di sini dia 192 Jadi salah server Ya saudara-saudara Salah server Dia harusnya Di 127 Anda tidak Tidak lihat Juga ya Adminer PHP Oke Ini dia Ya Pweb 201 Pweb 201 Sorry Ya Begitulah Kalau banyak server Yang ditangani Hati-hati ya Ingat Server ini Nama usernya apa Passwordnya apa Server ini Nama usernya apa Passwordnya apa Ya Anda saja yang tahu Jangan dikasih tahu orang Oke Tadi salah server Ya Nah sekarang Saya mau coba bikin ini Seperti sebuah Aplikasi biasa ya Aplikasi umumnya Walaupun nanti Di sini kita hanya belajar Sampai model saja Ya Sampai model saja Nanti selanjutnya Front endnya Jadi tampilannya Kita tidak main dengan view Ya Kita akan Membuat aplikasi Menggunakan front end Dari HTML Sama JavaScript Saja Ya Kita tidak pakai view Dari framework Server side Jadi yang ada Contoh di sini Kita cuma bikin Contoh Contoh sederhana saja Tapi nanti Dalam Dalam Perkembangannya Dalam proses kita Selanjutnya Tampilan ini Tidak kita kerjakan Di View Dari PSP PHP framework Tapi kita kerjakan Secara terpisah Sebagai front end Ya Supaya Anda paham Bagaimana konsep Yang disebut dengan Service oriented architecture Jadi yang kita sediakan Cuma service Lalu front endnya Kita bisa bikin Banyak Bisa Ya Makanya ada programmer web Itu ada Ada web front end Ada sendiri Ya Ada Ada Web back end Itu sendiri lagi Ada spesialisnya Tapi kalau Anda mau Nangani front end Sama web end Apa sorry Sama back end Maka Anda disebut Full stack developer Ya Nangani database-nya juga Oke Jadi yang ada di sini Contohnya hanya Saya bikin kasar ya Tidak bikin cantik Nanti urusan cantiknya Di Kelas design Ya Tapi Supaya sedikit Enak Saya mau bikin begini Saya ambil Dari mana SRP berapa ya SRP 2 ya HTML Di sini Oh bukan Yang ada style-nya di mana SRP 1 Oke ini Ada CSS-nya Ya Ada style kita kan Di sini kan Ya Nah Bagaimana kita Memasukkan style Kedalam Code Igniter Mau pakai ini Atau mau pakai template Supaya sekalian Saya tunjukin Ya siapa tahu Nanti dalam Dalam perkembangannya Ternyata proyek Anda Full Back end Misalnya Contohnya Siska Siska itu full Dibangun di back end Jadi View Controller Sama Apa lagi namanya Sama Modelnya Semuanya di back end Ya Belum launching sih Ada Ada Layanan yang Sementara saya kerjakan Cuman sempat Sempat terhenti Namanya Join Join.charisma.arch.id Nah itu Front end-nya terpisah Sama Back end-nya Jadi front end terpisah Back end terpisah Ya Tunggu Saya lagi timbang-timbang Oke Saya tunjukkan langsung Pak Kita pakai template aja ya Ya Kita pakai template Walaupun nanti Sekali lagi saya ingatkan Nanti kelanjutannya Tampilan itu Tidak kita bermain Kita tidak bermain Terus di Apa Di View Ya Tidak di back end Jadi tampilan kita tidak kerjakan Di back end Kita kerjakan di Front end Tapi untuk contoh Kali ini Saya akan Menggunakan View dari Front end Ya View dari front end Lihat Bagaimana caranya kita Menggunakan Tampilan dari Template Ya Tampilan dari template So Kita cari template-nya dulu Materialize Sebenarnya Saya sudah simpan Tapi lebih cepat Kalau saya Ambil dari sini Daripada saya mencari Folgernya Di mana saya simpan Ya Get started Mungkin lebih cepat Kalau saya download Ini hitungan Get started Kemudian Mana dia Getting Oke sudah Saya ambil Bukan yang parallax Ya Saya ambil yang Biasa Materialize Ini Ya Saya ambil yang Starter Template Oke Download Saya langsung simpan Di server saya Users Pweb 201 Saya langsung simpan Di server 3 Saya taruh di sini dulu ya Save Oke Saya buka Ini dia Ya Ya Lihat Oh Tunggu Saya ekstrak Kesini dulu ya Saya ekstrak Kesini dulu Lihat stepnya Ya Perhatikan stepnya Pertama Dia ada Di sini ya Hasil download ya Server 3 Starter template Saya ekstrak dulu ini Ekstrak here saja Lihat Kita bukan berada Di lokasi hosting ya Ini HTML Di sini hosting ya Ya kan Di sini file-file Kita yang running Jadi kita ada di luarnya dulu Oke Ini starter template Ya Starter template Saya bikin Di sini Di dalam HTML Ya Saya bikin folder Saya bikin folder Bernama Assets Assets Tidak ada keharusan Tapi ini Sudah jadi Apa ya Kebiasaan Jadi Kebanyakan web developer itu Menyimpan semua Apa Semua style-nya Semua script-nya Semua image-nya Di dalam folder Bernama Assets Jadi Kita tahu Ketika kita butuh Misalnya begini Kita berada dalam team Ya Berada dalam team developer Kemudian kita bekerja Kita butuh Mengkutakatik CSS Misalnya Kita tahu di mana tempatnya Kenapa Karena semua orang Sudah sepakat menggunakan Nama Assets Walaupun tidak harus Mungkin ada yang Menggunakan cara lain Oke Nah Lalu Yang saya ambil adalah Pertama CSS Sama JS Saya copy Ya Saya copy Saya taruh di dalam HTML Assets Oke Ya Jadi Dia di dalam HTML Assets Kalau mau bikin Di sini Mau bikin Atau disiapin aja Misalnya IMG Untuk image Misalnya Misalnya Siapa tahu kita butuh Gambar Jadi Semua asetnya Ada di sini Oke Jelas ya Application Assets ini Ya Indexnya Indexnya sebentar Lihat Starter template Ya Saya masuk Ini indexnya Jadi ini jangan dihapus ya Karena kita mau ngetes Indexnya Ya Eh sorry Enggak Kita enggak pakai Indexnya kita buka di atom Kita buka di editor Ya Indexnya kita buka di editor Mana tadi Indexnya saya buka di editor Ini saya drag and drop saja Tahu disini Nah ini indexnya Ya Anda sudah pernah kotak-kotik ini Lihat Ya Ini adalah Halaman utuh Yang kita mau ganti Ya Ini tampilannya kan Kalau saya ambil dari sini tadi Ini tampilannya nih Ini Oke Saya Tutup ini dulu Ya ini saya tutup Sudah selesai download Terus Lihat Ya Perhatikan Ini juga direkam Nanti Anda bisa ulangi Kalau misalnya enggak jelas Ya Saya bikin Ya ini saya lipat dulu Config Saya buka view Ya Saya bikin Beberapa file disini Jadi File-nya saya kumpulin Begini Saya bikin folder baru dulu Dalam view ya Ini bukan keharusan Tapi ini kebiasaan saya Ya Anda bisa punya kebiasaan yang lain Mana yang nyaman Ya Tapi Anda boleh coba Apa yang saya Contohkan Walaupun tidak harus Saya bikin new folder Lalu saya kasih nama Biasanya saya kasih nama layout Jadi ada folder baru layout disini Ya Terus Di dalamnya Saya bikin file baru New file Header Ada file namanya header Kemudian ada file namanya Footer New file Namanya Footer dot PHP Ingat katakan PHP ya Karena nanti di dalamnya ada kode PHP Oke Header sama footer ini sekarang kosong Mau kita isi Isinya apa Namanya header Ya Namanya header berarti dia akan jadi kepala Ya Sementara yang footer dia akan jadi kaki Yang mana kepala dokumen Kita lihat index HTML yang ini Dari template Ya Ini sampai di Oke sampai di container Ya Sampai di container Ini adalah Kepala Ya Nanti di bawahnya Mulai dari slasenya Container Ini Ini slasenya container ya Tadi saya Cursor saya ada di container Ini slasenya container Oke Ini dari sini ke bawah Itu adalah kaki Paham? Ya Begini Dari sini Ke bawah Sampai Mana dia? Badi Ini Tunggu Ini starter template Sudah isi ya Bentar Sampai di Ini sudah isi Tunggu Saya cek dulu Tadi Indexnya Oh ya Starter template ini Sudah isi Ya Sudah isi Jadi Kita Nggak usah ambil Kita ambil Bagian ini saja Nah Begini saja Saya ambil Sampai body Ya Saya ambil Sampai body Oke Atau sampai nav 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 Ya Karena navigasi akan muncul di semua halaman ya Ya Navigasi akan muncul di semua halaman Sebentar saya contohkan Saya copy ini Ya Copy Lalu saya taruh di Header Taruh di sini Lihat Sampai Navigasi Kadang-kadang kalau misalnya navigasinya juga kompleks Misalnya Navigasi itu Untuk User Tipe ini Navigasinya beda Untuk user tipe ini Navigasinya beda Maka Itu juga biasanya ini saya pisahkan lagi Jadi satu file lagi Ya Satu-satu Kelompok lagi Oke Ini header Saya save Ya Headernya Saya save Kemudian saya kembali ke index Untuk ambil bagian footer Ambil bagian footer nya Ini 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 bagian footer nya Saya Ambil semua ini Sampai Slash HTML Copy Dan saya taruh di footer Yes Simpan Oke Ya Nah Index HTML nya Kalau mau dipakai boleh Kalau Enggak ya Enggak apa-apa Sorry Kalau kontennya maksudnya Tapi sebenarnya index HTML kita tidak pakai lagi Sudah saya tutup Ya Kontennya kan nanti kita sendiri yang bikin Ya Nah Header Hooter Disimpan di folder Layout Oke Oh Index nya saya ambil deh Ya saya taruh di welcome Ya Saya taruh di welcome Saya buka lagi index Buka lagi index File Reopen Last item Ini Ya Saya ambil isinya Ambil isinya Isinya itu Mulai Dari Ini ya Sampai footer ya Mulai dari Setelah nav Ini nav Ini nav ya Setelah nav Sampai ketemu footer Oke sini Saya copy Ya Saya taruh di Halaman depan Halaman depan kita tidak pernah ganti Ini welcome message Ya Halaman depan tidak pernah ganti Oke Ini langsung saya ganti aja semuanya S Ini isinya Ya Jadi Kita memecah file HTML nya menjadi tiga bagian Header Isi Footer Ya Nanti semua yang dipanggil dari view Itu jadi isi Lalu kita ikutkan headernya Kita ikutkan footernya Bagaimana caranya Ini welcome message Ya Halaman default Kan mau diganti juga boleh Saya save ini Welcome message dipanggil dari mana Welcome message dipanggil dari mana Ada yang ingat Welcome message dipanggil dari mana Ingat welcome message adalah view Dipanggil dari mana dia Welcome php Dari controller bernama welcome php Kita buka controller nya Welcome php Ini dia Saya hapus yang lain Nah Ini welcome message Belum ada apa-apanya Ya Kalau saya tampilkan Ini saya tutup Ini saya Hapus dulu Bukan rumpus dulu Ya Saya enter Ini isinya Ya Starter Template Tapi Kenapa Tidak cantik Kayak yang tadi Ya Tidak cantik kayak ini tadi Ini Ini cantik kan Ya Nah Kenapa ini tidak cantik Pertama Dia punya Header sama footer belum ikut Ingat itu ya Header sama footer nya belum ikut Jadi ini hanya kontennya Ya Bagaimana caranya kita ikutkan call apa Header sama footer nya Lihat Load view Ya Load view ini sama dengan include Sebenarnya require once Load view Ada di folder layout Set Header .php Oke Jadi sebelum konten Kita panggil Header.php Yang kebetulan kita simpan dalam folder layout Bukan kebetulan Sengaja Ya Oke Lalu Di bawahnya Kita panggil Footer.php Terti jalan ceritanya ya Ya Welcome message Didahului sama header Didahului sama header Diakhiri sama footer Tadi kan index kita pecah tiga tuh Header content Footer Ya Sekarang mereka udah digabung disini Caranya load view Load view Load view Sesuai urutan ya Karena ini include Include sebenarnya Ya Kalau kita taruh footer duluan Nanti footer berarti dipanggil Lebih dulu daripada content Jadi urutannya Oke Saya save ini Sekarang Reload Oke Ya Wah Sudah ada navigasi Tapi kok masih jelek Ada yang tahu Kira-kira salahnya Dimana Apalagi yang kurang Sudah ada navigasinya Dan footernya juga sudah ada Ini di bawah Ini link-link footernya Sudah ada di bawah Ini link-link footer Yang ini loh Ya Ini link-link Satu link Satu link Connect Ya Ini footer Kemudian di atas Sudah ada navbar link Ada logo Ini sudah sama kok Ya Ini ada Apa Ada logo Ada navbar link Tapi Ya Kok masih jelek Kalau lihat tampilan seperti ini Bisa dipastikan bahwa CSS-nya belum dibaca Ya CSS-nya belum dibaca Coba kita lihat Saya buka Control U Wah ini Kok jadi CSS Padahal kita membahas Model Lihat Dia membaca CSS Saya ulang ya Saya ulang dalam gerak lambat Control U Untuk buka Source code-nya Ya Lihat CSS-nya dia cari dari CSS Slash material Dan CSS Slash style Padahal Tadi kita sudah menempatkan CSS kita Dimana 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 kita tempatkan CSS kita Assets Search right Oke Dia mencari Bukan di dalam Assets Dia nyarinya birut Ya CSS material Harusnya dia ada dalam Assets Kita edit Edit-nya Di Header Ya Ini dia Oke Assets Saya pakai Slash disini Slash Assets Ya Ada lagi Save Kemudian B footer Masih ada lagi Ya B footer ini Tadi yang kita simpankan juga CSS-nya Sama JS-nya kan Assets Oh sorry Saya tunjukkan bagaimana Oops Ya Saya tunjukkan bagaimana Sekaligus Ini pilih dua-duanya Ctrl D Ya Kemudian Slash Assets Slash GS Oke Ya Berarti kita sudah menunjukkan folder yang benar Dimana dia ngambil CSS sama JS-nya Kita save Dan Kita lihat Untuk mini source-nya Refresh Tada Oke Ya Sekarang Sudah Sama Mi Ya Sudah sama Artinya template Yang kita pakai itu sudah masuk dalam kita punya framework Maka Thank you Untuk index HTML Sudah kita enggak pakai lagi Ya Sudah sama Kan Oke Sampai sini ingat ya Bagaimana kita masukkan Kalau misalnya Dalam kondisi Tertentu Anda membangun aplikasi web itu Full backend Ya Enggak pakai frontend backend Kalau frontend backend Ya frontend sendiri Index tadi yang kita modifikasi langsung Tapi kalau Anda ngerjakannya di backend Berarti semuanya masuk di framework code igniternya Maka seperti ini caranya Masukkan template-nya Oke Loading-nya jadi seperti ini Mana tadi Welcome Ya kan Manggilnya seperti ini Sekarang saya modifikasi dulu hidupnya Karena judulnya Ya Pertama title Ini title-nya Saya ganti Menjadi Pweb Hotel Ya Ini juga Mana logo Ini logo Ganti jadi Pweb Hotel Oh keren kali Kalau di huruf besar semua ya Pweb Hotel Ini juga Saya reload ini Oke Pweb Hotel Sudah Ya Title-nya juga sudah Pweb Hotel Gampang kan Nah Sekarang Nah Nakberling Nakberling Saya bikin ini Rooms Oke Rooms Ini adalah Rooms Oke Saya bikin dua Yes Yes Tiga Apa Members 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 Tiga menu Ya Ini saya copy Sama dengan ini Karena yang satu ini kan kalau menu-nya dilipat Ya Kalau menu-nya dilipat ini yang ditampilkan Tapi kalau menu-nya kelihatan Ini yang dilihat Saya save Kemudian saya reload Oke Rooms Guest Member Siap-siap Anda sudah tahu kemana arahnya kan Ya Guest Members Rooms Saya klik rooms Pindah ke rooms Ups Tampilannya kok gitu sih Ya Ini kan yang kita bikin kemarin kan Oke Tapi kok tampilannya begini Baiklah Saya simpan Mi Header Ya Selesai Saya simpan Mi Footer Kecuali kalau ada yang mau di-edit Buka lagi Ya Saya tidak pakai Mi Index HTML Ya Welcome juga sudah selesai halaman depan Ah tentu Welcome 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 message-nya saya ganti ya Yang ini Welcome to Perweb Hotel Saya back Reload Ya Welcome to Perweb Hotel Feel at home Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Apa kontennya harus ada perencanaan dulu ya Tapi Karena kita cuma mau demo Backend Maka saya cuma mainnya disini Rooms Guests Dan Members Ya Oke Kembali ke rooms Roomsnya masih jelek Ya Roomsnya masih jelek Saya simpan welcome message Sudah selesai Saya simpan welcome PHP Ya Ada room disini Controller Room Bagaimana caranya supaya Saya bisa tampilkan Sesuai template tadi Bagaimana caranya supaya Saya bisa tampilkan sesuai template-nya tadi Masa beda rasa ya Ini namanya beda rasa nih Ini yang Yang saya biasa sebut Tidak konsisten Gitu ya Saya wet hotel Kemudian rooms Langsung tiba-tiba miskin tampilannya Nah bagaimana supaya dia Ngefeknya sama Ada yang kasih deh Cepat Cepat Ini Kita mau kembali ke Ke Model nih Halo 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 Bagaimana caranya supaya Ini juga berasa Sama dengan ini Ya Sama dengan ini Oke Pakai header sama footer Ya Ya Pakai header sama footer Di sini Ctrl D Heedernya Tidak pakai data Ya Layout Slash Heeder Oke Duplicate Layout Footer Nanti semua Pantilnya begitu Layout header Layout footer Layout header Content Footer Stay safe Stay safe Dan kita lihat Bedah Ya Pewet hotel Room list Udah beda nih Ya Tinggal Layout Kita Karena kita belum menetapkan layout Kan Ya Sekarang kita sudah bisa pakai style nya Apa lagi namanya Style nya materialize Ya Oke Tapi sudah Sudah konsisten Sudah sama rasanya Oke Nah Saya modifikasi sekarang nih Room Ini room list Ya Yang pertama adalah Saya bikin dia berada dalam Diff Plus Container Ini Saya pindahkan Kesana Terus Ini gak pakai H1 Kita ganti Terlalu gede Kalau H1 Saya ganti jadi H2 Nah Kita lihat wajah barunya Filor Oke Beda ya Ah H2 nya masih besar H3 deh H3 H3 Atau H5 Filor Nah Nice Oke Ya Sekarang Saya Mau bikin begini Ya Kita kembali ke Pembahasan tentang model Ya Kasih saya ide Oh Tunggu dulu Lanjut dulu ya Kemarin bagaimana Bagaimana kita bisa dapat Dia punya Apa lagi namanya Dia punya Room rate yang Final Sudah termasuk View Tuh Cepat sekali Kalpina Oke Kok tahu Saya mau tanya Kalpina Saya ambil punya Kalkina Saya ambil punya Kalkina Di chat Saya belum Nanya Thank you Test Oke Ya Ini pasti sudah Dites ya Ini pasti sudah Dites karena Sudah dikirim kemarin Oke Sekarang kalau saya Saya save ini Lalu saya reload Eh ini Reload Eh saya belum save Sudah Oh Oh ini Ini ada room type Ada Deview ya Jadi saya tambahin Di sini nih Ya Ini kena tampilan Saya tambahin Di sini Type nya Kemudian saya Duplikat ini Saya tambahin View nya Ya View nya Yang Kalpina Panggil Apanya tuh View saja ya Oh Deview Deview Ya Deview Berarti di sini Saya tambahin Deview Lalu root nya Apa Eh rate nya Sorry Rate nya Ini diganti nama dulu nih Kalpina Ya Biar jelas Saya pindahin begini ya Ini diganti nama dulu Di rename Menjadi F Red Gitu ya F rate apa Itu saya yang kasih nama Terserah Maksud saya adalah Final rate Ya Rate Akhir Setelah ditambahin Dengan Setelah ditambahkan Sama ADV nya Ya kan F rate Jadi Rate nya di sini Saya ganti Menjadi F Rate Ini saya Reload Oke Ya 1001 Standar Tapi Ocean View Dia jadi 575 ribu Yang 1-2 Itu standar Juga Tapi City View Harganya 460 Oke Ya Nah Garis ya Sekarang saya mau tunjukkan dulu disini Room model Ya Pertama Saya Saya Sukanya Begini Ya R Ya RM Singkatan dari rooms Oke Kemudian Room type Saya pakai RT Pius Saya pakai RV Boleh? Boleh Rooms RM Ini kan alias semua nih Ini rename ya As Jadi ini sama dengan kita tulis As RM Sama ya Tapi Udah gak usah buang byte Ya Langsung saja Itu juga dia terima Sehingga Semua yang rooms Semua yang rooms Ya Bisakan kita ganti dengan RM Dot Oke Semua yang room Pipe Ya Bisa kita ganti sama RP Lebih singkat kan? Dan semua yang Views Ya Bisakan kita ganti dengan RV Save Sehingga ini gak terlalu panjang nih Ya Oke Save Hasilnya gak berubah Sama Ya Hasilnya gak berubah Tapi Ini bukan Style-nya Code Igniter Ya Ini bukan Style-nya Code Igniter Ini masih SQL Konvensional Dan Saya ingatkan Kenapa kita Mesti pakai Style-nya Code Igniter Ya Penting Tanda seru Tiga Huruf besar semua Penting Ya Ini masih Menggunakan Style SQL Standar Ya Kita mau Rubah dia menjadi Format SQL Format query Untuk Code Igniter Kenapa? Ya Code Igniter Membuat Database Object Ya Database Object Jadi Dia sudah punya Database Object Yang kita bisa Masukkan query Secara aman Maksudnya aman? Ya Untuk kasus ini Kebetulan belum ada Input dari user Ya Biasanya input dari user Itu pakai Where Kemudian inputnya Gitu kan Where apa Gitu ya Nah ketika sudah ada input Itu SQL kita Sudah beresiko Resikonya Namanya SQL Injection Ya SQL Injection Nah Di semua Framework Itu sudah ada Pengamanan-pengamanan Tertentu Dari resiko SQL Injection Caranya kita gunakan Database Object Punya Frameworknya Ini belum Menggunakan Database Object Bagaimana Database Object Ini adalah Database Object This DB Database Object Teman-temannya begini Tulisnya begini This DB Select Ya This DB Select Ini saya sambung Saya copy Saya taruh di sini Petikan back-back ya Ya This DB Select Bla-bla-bla Ini semua select ya Oke Kemudian Ini query-nya saya ganti Jadi get Ya Get Dari Apa Rooms Sebagai RM Jadi kalimat ini from DB get Itu adalah from Ingat ya Ya Jadi DB get Ini adalah From Ya Lalu Abis DB Join Ya Join Table-nya apa Room type Room type On On-nya langsung begini Oma Inner Kalau inner Ini otomatis inner Jadi kalau tidak ada parameter di sini Ini otomatis inner Ya Tapi kalau kita mau selain inner Kita tulis di sini Left Ya Itu berarti dia left join Right Berarti dia right join Tapi kalau kita tidak pakai Itu berarti inner Join Oke Masih Ada dua join ya Ada dua join Yang kedua adalah Fuse RV Dan On-nya Ini Oke Ini Menggunakan Database Object pada Code Igniter Dan ini lebih secure Kenapa? Ketika ada resiko SQL injection Di dalam database object Di dalam statement-statement ini Itu sudah ada mekanisme Yang sudah dibangun oleh Developernya Code Igniter Untuk melakukan Apa ya Pembersihan Ya Melakukan Apa Slashing ya istilahnya Ya Dibersihkan semua resiko-resiko SQL injection Kalau kita menggunakan cara ini Masih beresiko Kena SQL injection Tapi Dengan cara ini Itu sudah diamankan So Tidak ada lagi pemanggilan SQL di sini Kita bisa Matikan ini Sebentar kalau gagal Kita balikin ya Nah kita coba Ya ini sekarang Tidak berfungsi Kita menggunakan Database Object Kita menggunakan DBO-nya Ya Kalau ini berhasil Maka tampilan Room List-nya Tidak berubah Ya Mudah-mudahan Tidak ada yang salah Kalau ada yang salah Nanti ada error-nya kok Oke Saya reload Harusnya tidak berubah Ya Berhasil Sama Jadi Ini adalah Metode Query Database Menggunakan database object Pada Code Igniter Dan ini cara yang dianjurkan Perhatikan caranya ya Select Blah-blah-blah Join Blah-blah-blah Ya Dan seterusnya Oke Ya Nanti videonya Anda ulangi Bagaimana saya Memindahkan dari ini Ke Bentuk ini Dan Ini sudah boleh dihapus ya Sudah boleh dihapus Supaya kalian percaya Bahwa itu sudah tidak dipakai Saya reload lagi nih Saya reload lagi Reload Hasilnya Sama Ya Dan selanjutnya kita akan menggunakan model ini Kecuali kalau misalnya Apa lagi namanya Kompleks ya SQL-nya kompleks Contoh Itu perhitungan IPK di Siska Perhitungan IPK di Siska itu Perhitungan IPK di Siska itu Sempat saya Apa ya Riset istilahnya Itu berulang kali Ada lebih dari 5 kali Mengganti SQL-nya Kenapa dia kompleks banget Dan itu saya Daripada saya tulis dalam bentuk DBO begini Jauh lebih rumit Jadi saya biarkan pakai SQL Ya Sepanjang itu tidak ada input dari user Mungkin masih aman Ya Kalau ada input dari user Berarti bisa dimasukkan apa saja Termasuk SQL injection Ya Jadi kalau query-nya itu hanya internal Seperti ini sebenarnya aman Tidak ada input dari user kan Ya Maka Pakai SQL tadi juga boleh Tapi dianjurkan tetap pakai ini Kecuali kalau sudah kompleks banget Ada Ada Dalam SQL itu ada if Ada a Ada case Nah itu sudah kompleks Itu Di Siska itu sudah ada yang seperti itu Oke jelas ya Kalau tidak jelas ulangi videonya Nah sekarang Kita lanjut kasusnya Saya mau sebegini Apa masalahnya ini Apa masalahnya ini Ada yang bisa Apa masalahnya ini Ini sudah masalah UX nih ya User experiences Kira-kira ini masalahnya apa nih Seandainya Anda dihadapkan dengan prototype seperti ini Tidak rapi Enggak juga Ini udah rapi kok Ayo Lagi pula rapi itu soal selera Ya Saya bilang rapi Kalfina bilang enggak Ya Ada lagi Yang lebih-lebih spesifik Yang pasti kita sepakat Kalau rapi mungkin Saya enggak sepakat Ini udah rapi menurut saya Wow Vira Dia stress Ayo Apa kira-kira masalahnya Kalau Anda ditunjukkan prototype seperti ini Ini prototype ya Terus Anda Komentarnya apa nih Kalau rapi itu soal selera Kalau cantik itu soal selera Tidak mengelompokkan tipe yang sama Tipe apa maksudnya Nah lihat Kalau kita masuk di hotel Ocean view sama city view Kalau kita masuk di hotel itu kira-kira kita minta Oke Ocean view sama city view Boleh Ya Mungkin kita minta Pak boleh enggak Saya di lantai yang Bawah-bawah Ya Mbak Mbak Biasanya resepsionist Mbak Mbak bisa enggak saya minta lantai yang bawah-bawah aja Saya stress masuk dalam lift terlalu lama Ya Terus nanti dia mengecek Lantai berapa Oke Ya Ini terlalu banyak nih Jadi ini 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 enggak bagusnya Adalah Terlalu banyak kan Ya Ini terlalu banyak Ya Mau nyari lantai berapa Ada yang tahu Dari mana saya tahu lantainya kira-kira Dari mana kita bisa tahu Lantai ini lantai berapa Ada yang tahu kira-kira ini dari Ini lantai-lantai berapa Room number Angka pertama betul Ya Yang sering ke hotel Yang sering minat di hotel Yang sudah sering jalan-jalan Biasanya sudah terbiasa Lantai 10.06 Apa Kamarnya 10.06 Itu berarti Lantai 10 Gitu kan Lantai Apa 12.14 Itu berarti lantai 12 Oke So Bagaimana kita mendapatkan Nomor lantai Lalu Kamar yang tampil Hanya nomor lantai itu Sudah satu kemudahan kan Ya Kalau di kelompokan Ocean View Apa City View Tetap banyak itu Setengah-setengah kan Ada 200 kamar ya 200 kamar Terus 250 kamar Terus dibagi dua Masih 125 kamar Itu Masih panjang pilihannya Antara Ocean atau City Ya Nah paling sederhana adalah Kita cari perlantai Ya Kita cari perlantai Kasih saya query-nya Bagaimana saya mau Menampilkan kamar Berdasarkan lantai Saya tunggu di sini Ya Sebagai contoh Kita mau Lantai 12 Bagaimana kita mau tahu Saya mau query ini Ya Semua kamar yang berada Di lantai 12 Ya Query-query Semua kamar Yang berada Di lantai 12 Belum ada Kalau buka SQL-nya Silahkan Semua kamar yang berada Di lantai 12 Saya tahu Kata-kata pertamanya Pasti select Select bintang Select bintang Om Rums Saya sudah kasih cluenya Dua Select dan strong Ada Saya mau lantai 12 Selamat menikmati Bagaimana dapat lantai 12 Waduh ini kalau jadi PR lagi nanti Lama lagi nih Tidak selesai hari ini Padahal minggu depan Kita mau bahas yang lain lagi lanjutan Halo ada orang Meliana Nah select bintang from rooms Where rooms dot room like Ya Oke Saya ambil punya Meliana Sudah di tes ini Meliana Sudah di tes ini Sudah jalan ya Oke kita tes Execute Oke Thank you Meliana Ya cuman Edit Ini Kalau Kalau dia cuma satu table Maka kita tidak perlu menyebutkan rooms dot room Karena kan dia pasti ngambilnya hanya di rooms Ini boleh hilang Ya Oke Kemudian Mungkin ada yang mencoba Ini tidak perlu Kenapa Karena yang diambil yang depannya saja kan Ya Maka persen Ya Tanda persen itu adalah mirip Ya mirip Jadi kalau dia persen Berarti Di belakangnya juga mirip Nanti Ada yang diambil Kamar 112 Juga itu Belakangnya juga Apa Sebelum 12 Ada yang beda gitu kan Jadi namanya wildcard istilahnya Ya Karena kita Nomor kamar kita yakin dia di depan Maka yang sini tidak usah ada Persen yang di sini Tidak usah ada Nah yang ini Itu berarti Dua digit belakang Oke Sehingga 121 Misalnya kamar di lantai 1 Nomor 21 Itu tidak akan keambil Oke Jadi Kira-kira dia seperti ini Saya execute Hasilnya sama Oke Nah sekarang Bagaimana kita masukkan Kedalam query Ah sorry Bagaimana kita masukkan Dalam dbo nya Dalam database object nya Room like 12 Lihat Saya ke room model Ya Saya tambahin di sini This BB Where Tanpa baru ya Ya Yang kita masukkan adalah Where nya Ya Yang kita masukkan adalah Where nya Where nya apa Ini Copy Nah perhatikan Karena di sini pakai tanda petik tunggal Ya Karena like ini harus pakai tanda petik tunggal Berarti dia string Oke Maka di sini Kita mesti bungkus Dengan tanda petik ganda Double quote Ya Lihat hasilnya Reset Reload Maka Ya Query dari Meliana Bekerja Dapat semua kamar Di lantai 12 Oke Ya Tapi kan Ini berarti Tiap saya minta rooms Ya yang muncul cuma 12 Kenapa Karena dia Hard coded disini Hard coded artinya dia tertulis Permanent Ya Monologue Ya harusnya Gak bisa So Saya bikin begini Saya bikin variable disini Namanya Where Jadi Query Apa sorry Kalau Room list nya itu pakai parameter Namanya where Ya Room list nya pakai parameter Namanya where Tapi where nya boleh kosong Ya Kalau where nya tidak ditulis Maka where nya sama dengan blank Itu artinya Ya Ini adalah nilai default Ya Penambahan di belakang berarti Parameter where Yang punya nilai default Ya Kalau nilai default Kalau misalnya dia tidak diisi Tidak dikasih parameter Maka default nya adalah blank Oke Sehingga Ini bisa saya ganti Saya remark saja Saya duplikan dulu ini Kemudian saya remark ini Supaya masih ada bisa dikopas Ya Ini saya ganti dengan Where Oke Jadi Where nanti akan dipendaiin ke sini ya Ya Nah ini kalau saya jalankan Ini benar Walaupun Where nya masih blank kan Ini tetap benar Kalau saya request Saya Udah apa Sorry Saya reload begini Ups Apa yang salah Oh Ada where nya Sorry Tidak bisa Ya Ini pesan error nya Perhatikan bahwa ternyata This DB This DB This DB This DB itu ternyata Oleh code Igniter itu dirangkai Dirangkai jadi SQL juga nih Sama dengan SQL yang kita tulis Ya Cuma sekarang ada tambahan Where Is null Oke Error ya Kalau gitu kita ganti Tulisnya begini If 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 Where Tidak sama dengan blank Oke Lihat penulisannya ya Jika where Tidak blank Betul nulisnya begini Saya tanya dulu Betul nulisnya begini Jika where Tidak blank Artinya ada yang dititip disini Maka Jalankan ini Betul tulisannya begini Ada Kira-kira jalan gak nih Ini Sintaks begini Kan biasanya if Terus buka block ya Kurung-kur awal Buka tutup Tapi kalau isinya If Itu hanya Satu baris Maka kita tidak perlu bikin block Langsung saja begini Ya If where Tidak sama dengan blank Ya Tidak kosong Maka Panggil where Ya Itu untuk mencegah error Tadi tuh Jadi kalau Kalau where-nya kosong Ya jangan dipanggil where-nya Ya Saya save ini Kemudian saya reload lagi Harusnya sudah jalan Oke Ini benar Ya Ini benar Tapi semua lantai Kenapa Where-nya kosong Ya Where-nya kosong Bagaimana supaya Where-nya tidak kosong Saya copy dulu ini Ya Saya copy dulu ini Copy ini Kemudian saya dari room Kan dari room Dipanggil datanya kan Ini Room list ini kosong Tidak ada where-nya Ya Padahal di sini Room list Ada parameter where Tapi boleh kosong Memang Maka Di sini Kalaupun dia kosong Itu masih boleh Ya Tapi kalau mau Boleh kita isi Isi dengan ini Room Like Blah-blah-blah Ya Saya save ini Lalu kita lihat hasilnya Lalu kita lihat hasilnya Dapat kamar semua yang lantai 12 Kenapa? Karena di sini Minta yang 12 Jadi ini di passing Masuk ke room list Room list Ini Where sama dengan Tidak blank Minta Karena ada dikirimkan Sehingga di sini Jadi false Ya Jika where tidak kosong Maka ini Dan ternyata Where tidak kosong Maka ini bekerja This DB where Masukkan where-nya Oke Ya Masalah Yang baru adalah Ini selalu 12 Bagaimana dengan Nomor lantai yang lain? Ya Bagaimana dengan Nomor lantai yang lain? Masa Tiap mau ganti lantai Kita ganti kode Caranya begini Ya Saya bikin begini Room list Lantai Saya kasih parameter ya Lantai sama dengan Kosong Artinya boleh kosong Ya Artinya boleh kosong Terus Ini kan lantai Berarti hanya Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai empat belas Eh berapa lantai itu? Empat belas ya Ya Tapi dia harus dirakit Begini dulu Jadi saya bikin dulu Begini Ini gunanya Ini gunanya Controller Jadi controller itu Memang processing Ya If Lantai Sama dengan Eh sorry Nah ini if-nya Lengkap nih ya If Karena pakai else If Lantai Sama dengan Blank Ya Maka Bikin lagi variable Where Bebas ya variablenya Sebenarnya Where sama dengan Blank Kalau tidak Else Ya Where Sama dengan Saya copy ini Saya taruh di sini Ya Saya taruh di sini Kemudian Ini saya ganti Lihat 12-nya diganti ya 12-nya kita ganti Begini Tiktik Lantai Perhatikan Masih ingat Operator titik ini Apa operator titik ini Ini adalah Apa Penggabungan string Ingat ya Oke Room like Lantai Lantai Dan ini Maka ini sudah bisa kita ganti dengan Apa Dengan Where Yang ini Jadi kalau dia Kocong Kalau lantainya Kocong Maka Lantainya Where-nya adalah Kosong Jadi yang dipasing Di sini Kosong Ya Tapi kalau Where-nya ada isi Nomor lantai Maka Where sama dengan Ini Oke Nah Sekarang Ada masalah baru Kenapa Room list Ya Function room list Itu punya parameter Maka Dia dianggap Function yang berbeda Lihat Ini error pasti Ya Oh sorry Errornya sintaks Unexpected Pada room Baris 22 Itu Tantik koma Biasanya Baris 22 Oh ya Baris 2 ini Apa yang salah Unexpected Tutup kurung Pada controller Room Baris 22 Apakah saya salah Ketip ini Ini room Tutup Tutup Lantai Enggak 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 Sama dengannya dua Saya check dulu Apa yang salah disini? Dia bilang ini Belum boleh ada ini Titik koma sudah Ini buka tutupnya sudah Perhatikan ini buka tutup ya Ini buka Gabung Ini buka tutup sudah What's wrong? Reload Oke Ya Ini Oh iya ini tidak Apa yang salah tadi ya Tadi tidak ada yang saya ubah kok Ini rooms Sekarang sudah Masih jalan ya Masih jalan karena rooms ini boleh kosong Room list ini boleh kosong Jadi masih jalan Tapi sekarang bagaimana kita masukkan Kalau dia ada nomor lantai Ya Bagaimana kita masukkan dia Kalau ada nomor lantai Lihat Tekniknya disini Di roots Ya Di roots Ini room list Saya bikin satu rupiah lagi Ya Tunggu saya lupa Apakah yang ada variable atau yang tidak ada variable dulu Ya Rooms Lalu diikuti dengan Number 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 ya Artinya dia hanya boleh isi number Ya Tunggu Number kayaknya ya Nanti kita lihat Kalau error berarti bukan Ya Artinya Kita bisa nambah memberi parameter setelah room Slash berapa Ya Kalau disini Ani Berarti saya bisa text Bisa Bisa Angka Ya Tapi saya mau batasi dia hanya Number Kemudian Ini Pakai Parameter pertama Tanda dolar Artinya dia Parameter pertama Jadi Room list Boleh Tidak pakai parameter Boleh pakai parameter Ya Saya Matikan dulu ini Save Terus saya ubah ini ya Lihat ini kalau Saya tulis begini Tanpa nilai default Maka Ini error Ini error Ya Baik-baik saja Harusnya error sih Kenapa? Karena Disini pemanggilan Room list-nya Wajib pakai Parameter Oh sorry Yang ini Yang ini Sama dengan Ini tetap ya Salah 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 ruban Yang ini Lantai Bukan room Misalnya ini ya Ini error nanti Nah Error dia Karena dia minta Ada parameter Harus ada Parameter Ya Eh Kalau jadi benar Ya Ada errornya Sebenarnya Saya tambahin begini Ini artinya Parameternya boleh ada Boleh enggak Ya Kenapa? Kalaupun tidak ada parameter Dia sudah kasih nilai default Blank Oke Nah kalau ada parameter Kita harus bikin satu lagi Seperti ini Ya Room Kemudian parameternya apa Diisi dengan number Ya Harus angka Jadi kalau dia string Apa string Berarti salah Ya Kemudian Room Panggil Controller room Function room list Dengan parameter Number tadi Menjadi parameter pertama Ya Sekarang Lihat Ini kalau saya refresh Normal Ya Baik-baik saja Jalan Tapi Saya bisa tambahin sekarang Begini Room Tadi rantai berapa? 12 Oh Apa salah? 12 Nah ini Saya taruh di atas ya Urutan biasanya Ngaruh Pilot Tunggu Ada yang salah Ini kayaknya salah ya Saya pakai ini saja Room PHP Room list Lantai Sama dengan Pilot Oke It works Ya Urutannya Urutannya Karena Dia langsung ketemu rooms Tanpa parameter Jadi begini ceritanya Tadi Karena ini dibaca dari atas ke bawah Ya Begitu ketemu rooms Dia eksekusi Ya Ternyata Yang tanpa parameter Yang padahal kita passing parameter Jadi dia protes Enggak boleh ada parameter Oke Jadi kita kasih duluan yang ada Parameternya Ya Yang ada parameter dulu Kita kasih duluan Sekarang biar udah jalan Kenapa saya ganti Bagaimana kalau saya mau lihat Di 4 Lihat di 4 Ya 4 Maka semua kamar di lantai 4 Oke Semua kamar di lantai 4 Bagaimana kalau saya mau kamar 14 Lantai 14 Ini kamar di lantai 14 Lihat Semua kamar di lantai 14 Ya Selanjutnya Kita tinggal bikin User interface Masa kita ketik di atas sini Kan enggak Ya Sekarang udah Urusan controller Urusan model selesai Kita perbaiki view-nya Ya Kita perbaiki view-nya Saya bikin di sini Ya Saya bikin Div Plus Row Kemudian di dalamnya Div Plus Col Col berapa ya Col Colom Tunggu Saya harus Lihat manualnya Karena cara penulisannya Saya harus lihat di materialize Untuk bagian grid CSS Grid Jadi enggak usah hafal ya Jangan menghapal Kita bisa access manualnya Kapan saja Grid Ini Ah Col S1 Ya Col S itu Kalau layarnya Small Ya Oke kita pakai saja Col S1 S Col Spasi S1 Jadi notasi itu yang saya mau lihat Col Spasi S1 Ya Itu berarti satu kolom Saya mau kolomnya 4 S4 Kemudian Div Plus Col S8 Karena lebar 12 Oke AR ini Saya pindah di sini Ya Terus ini Table Sampai Slash Table Saya pindahkan ke dalam Kolom 8 Kolom yang lebarnya 8 Ya Ini Jadi dia ada di kolom kanan Ya Dia ada di Kolom Kanan Lalu Di sini Saya bikin begini UL Ya Dan Saya pakai For Fornya Apa Pakai fornya PHP PHP For For L Sama dengan 1 Dan L Kurang dari Berapa lantai kita punya 14 ya 14 Kurang dari atau sama dengan 14 Ya Dan L Plus plus Increment Oke Kita bikin Begini Saya tutup lagi PHP Lihat Ya jadi block PHP dalam HTML Ini langsung dia balik Li Ya Li nya adalah Lantai Ah sorry Saya bikin begini A Ya Kemudian Lantai Disambung dengan PHP Sama dengan Ya Echo ya Ini echo L Oke Ya Saya save ini dan kita lihat tampilannya dulu Reload Oke Lantai 1 sampai lantai 14 Tapi ini linknya belum jalan Ya Ini kamar di lantai 14 Ya Saya Ini linknya belum jalan Jadi Kita panggilnya begini Ya Rooms Ya kan Parameternya rooms ya Rooms Kemudian diikuti dengan nomor Diikuti dengan nomor Sama dengan nomornya dapat dari variable L L Oke Sekarang udah Ya Perhatikan ini Saya kasih jarak Supaya kalian bisa lihat Ini sama Ini Ya Oke Save Dan kita lihat hasilnya Sekarang Saya Rooms Dan ini adalah daftar Lantai Kenapa anda jalan Oh sudah Ya Saya mau lantai 9 Maka saya dapat Dapat semua Kamar di lantai 9 Ya Saya mau lantai 10 Mbak Ada gak kamar di lantai 10 Ada sih kamar Maksudnya kamar kosong Nah Kalau kamar kosong belum tahu Kita gak tahu 10.04 ini kosong atau tidak Kita gak tahu ini 10.10 ini kosong atau tidak Ya Lantai 1 Lantai 4 Ini 402 404 406 Oke kok gak ada 401 nya ya Ya Lantai 14 Oke Oh sepertinya masih ada Lantai 15 Ya Sepertinya masih ada Lantai 15 Coba saya tambahin 15 Saya lupa Berapa lantai hotelnya Coba lantai 15 Masih ada lantai 15 Berapa lantai ya Coba saya cek dulu Bagaimana caranya ngecek Berapa lantai Ya Halo Bagaimana caranya ngecek Berapa lantai Ada yang kasih ide Mau kasih ide Bagaimana caranya saya ngecek Pakai count Count jumlah kamar dong Beatrice Berapa lantai maksimal Kalau count itu berarti menghitung jumlah Ini saya mau tahu berapa maks Berapa jumlah Berapa Berapa banyak lantai Kalau count kan berarti jumlah kamar Saya hapus wear nya Ya Select max Room From rooms Execute Eko max nya Salah Bukan max Amax 49 sih Padahal ada Ada seribu lebih kan Ganti 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 Select room Select room From rooms Kemudian Order By room Descending Descending artinya dari kecil ke besar Eh dari besar ke kecil Descending Ya Kemudian Limit 1 Kenapa 9 Tetap 9 20 Saya coba cek Roomus nya Select room Kok hanya 9 Padahal disini ada 10 12 What's wrong Ya ada lantai 15 Ya Ada lantai 15 Berarti cuma 15 Cuman Saya gak tahu Salah apa tadi Ya Nanti saya cari lagi Harusnya max itu Kalau kita dapatnya max nya room Maksimum Nilai room yang paling Paling tinggi Itu harusnya kan dapatnya 15 12 Ya Gak tahu kenapa dia ngambilnya 9 Oh Atau ini mungkin kena text ya Oke lah Yang penting kita tahu bahwa Ternyata sampai lantai 15 Dan Ini sekarang sudah siap untuk lantai Lantai 15 Oke Lantai 14 Maka semua kamar di lantai 14 Ya Lantai 15 Ini semua kamar di lantai 15 Ini semua kamar di lantai 15 Perhatikan Cara pemanggilan parameter Ya Rooms 15 Lihat disini Caranya Lihat di roads Ya Yang ini pakai parameter Jadi nanti dia bisa diisi apa saja Ya Jadi rooms 15 Nanti dia akan dikirim sebagai parameter pertama Nah jadi kalau kita bikin begini Ya Saya kasih contoh lagi ya Any Slash any Itu berarti sudah 2 parameter Ya Maka disini jadi 2 Oke Parameter 1 Parameter 2 Urutannya penting Ya Urutannya penting Jadi nanti disini Room Eh sorry Disini Ini nanti ada parameter keduanya apa Nah sesuai urutan Ya Mana parameter pertama Mana parameter kedua Oke Disini kita baru pakai 1 parameter saja Room list dengan parameter pertama Ini adalah room list dengan 1 parameter Tapi boleh kosong Ya Karena ada nilai default Boleh kosong Kosongnya diakses dengan ini Jadi kalau dibaca tidak ada parameter Dia akan baca room list saja Tanpa parameter Berarti parameternya kosong Oke Selanjutnya tinggal kita olah Lantai kita gabung seperti ini Room like Lantai Underscore Ya Kode SQL Apa SQL nya Meliana Ya Oke Ya Yang Anda pelajari hari ini Satu adalah bagaimana kita menggunakan parameter Sorry Menggunakan SQL Dengan DBO Ya Database Object Dari Code Inmitter Caranya This DB This DB This DB Ya Bukan SQL lagi yang panjang Yang dikopas Dari Dikopas dari Adminer Oke Tapi pakai This DB Yang kedua Kita bisa Memanggil Controller Color menggunakan parameter Supaya nanti dia query sesuai dengan parameter Contohnya Room Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Dan seterusnya Oke Oke Silahkan Anda coba Kalau belum jelas Bisa diulang lagi nanti videonya Ya Bikin ini dulu Oke Ditambah Ditambah plus Modifikasi query nya Supaya ketahuan Ya Mana room yang tidak ada usernya Eh Mana room yang tidak ada tamunya Berarti Anda harus hubungkan dengan tabel Tamu Supaya ketahuan Ini available Jadi ada satu kolom lagi Kosong 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 Gitu kan Jadi kalau dia kosong Ada tanda Terserah mau tandanya apa Mau tulis kosong juga bisa Atau available juga bisa Ya Jadi begitu kita tahu Bilang Lantai 7 Ya Kamar 706 itu boleh Ya Oh iya Kamar ini Kamar ini boleh Kamar ini boleh Kenapa Lagi kosong Oke Jadi pertama Tugas Anda bikin Seperti ini Ikuti contohnya Ulangi videonya Dari mulai saya buat Ya Tampilannya harus sama Seperti ini Kedua Modifikasi Query-nya Sehingga kamar Itu menampilkan Daftar Ya Menampilkan informasi Kamar ini berisi Atau tidak Ya Kamar ini berisi Atau tidak Jadi Kalau Program ini Dipakai di resepsionis Ya Resepsionis tahu bahwa Oh Lantai ini Kamar ini Kamar ini Itu Bisa dipakai Kamu yang baru datang Kita taruh di kamar ini Oh enggak dia di lantai tujuh Oke Ya Yang ketiga Tolong buatkan Halaman untuk Daftar guest Not found Dan daftar members Oke Tolong buatkan daftar guest Dan daftar members Tapi bukan guest panjang Bukan member seratusan Tapi ada filter seperti ini Filternya bebas Anda mau filter seperti apa Ya Misalnya Members itu dikelompokkan Dengan negara Berarti anda query dulu Negaranya Ya Guest itu Mau dikelompokkan Perbulan Misalnya Bulan ini Bulan ini Bulan ini Siapa Oke Ada filter Jadi bukan-bukan daftar yang Panjang seperti kamar tadi Sebelum kita Filter Oke Satu Buat Seperti ini Persis tampilannya Pakai template Ya Materialize Oke Dua Rubah Query-nya Sehingga bisa menampilkan Kamar ini kosong atau tidak Tiga Buat halaman guest Dan member Buat halaman guest Empat Buat halaman member Tapi Halaman guest Dan halaman member Menggunakan filter Seperti ini Contoh Lantai Menggunakan filter Sorry Room Kamar Menggunakan filter Lantai Ya Mungkin guest Menggunakan filter Bulan Mungkin members Menggunakan filter Negara Oke Ada pertanyaan dulu Ini saya Ini Perpertanyaan saya hilangkan Karena sudah ada di atas Setelah Anda buat Empat tugas tadi Yang saya minta Anda kirim ke email saya Adalah Potongan model Modelnya saja ya Potongan model ini Jadi Anda Ini yang dikopas ya Jangan seluruh modelnya Ya Jangan seluruh modelnya Nggak usah Ya Berarti ada bikin Model members Ada model guest Misalnya Ya Yang saya minta Anda Kopas ininya saja Dari situ saya sudah tahu Ini benar atau enggak Oke Ya Anda kopas ininya Dan Screenshotnya Bukti bahwa Ini sudah jalan Jadi setiap Misalnya untuk rooms Dengan tampilan baru Ada informasi kamar kosong atau tidak Ya Kopas dia punya Fun Apa Function Lalu Screenshot dia punya layar ini Begitu juga nanti guest sama member Ya Jadi ada tiga Eh sorry Ada tiga function Anda kopas di email ya Masukkan di email Dan Tiga screenshot Oke Ada pertanyaan? Tidak ada Kalau tidak ada Mudah-mudahan jelas Ya Silahkan Anda coba Ya Videonya saya usahakan secepatnya Supaya Anda bisa langsung Praktek Oke Batas pengiriman Sampai hari Sekarang selasa Rabu Tamis Ya Tamis malam Sudah Dua hari Oke Oke Kalau jelas Saya kira Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini Mudah-mudahan Anda bisa ikuti Ya nanti videonya silahkan di Apa Bisa-bisa di Apalagi namanya Kalau pas nulis kode Anda pause Terus lihat kodenya seperti apa Oke Ya Demikian Untuk hari ini Terima kasih Atas Perhatiannya Dan kerjasamanya Ya Silahkan dikerjakan tugasnya Minta maaf Saya tidak bisa Lengkapi hari ini dengan modul Seperti biasa Ya Tapi mudah-mudahan video yang Apa Video ini cukup Jelas Oke Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Sampai ketemu Pak Subjectnya apa Gmail Subjectnya Oh sorry Subjectnya Model Ya Model saja Jadi NIM Apa sorry Pweb Pweb 201 NIM Kemudian Model Oke Jelas ya Bukan Bukan SQL Question 4 ya Bukan Natasha Ya Model SQL Question 4nya Ganti jadi Model Oke Ada lagi Ya Kalau tidak ada Terima kasih Sekali lagi Sampai ketemu Hari Besok kita ketemu Di kelas Design Ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati